Please, sudah bisa mematahkan tempo for me yang dibawakan oleh Gary, Profesor. Ya, sudah ada Ultimate Bloom dari Drian, dan bahkan ditambah lagi dengan Underrealm. Ini kayaknya banyak banget Ultimate Bloom. Udah, Ken ditangguhkan, tapi dia berhasil keluar dari King's Goleman. Gagal untuk ditumbangin. Itu adalah kesempatan yang sangat baik didapatkan oleh sosok-sosok Superrealm, tapi nampaknya tidak berhasil mendapatkan hasilnya maksimal. Oke, nice try ini, anak dewa. Toronto Dash yang pas banget timingnya, dan Superken lagi-lagi masih dengan Job Dash yang sama dari minggu kemarin, Profesor. By the way, top lane? Eman? Eman, nowhere to run, Eman. Gak ada cara lagi untuk pulang, gak ada lagi sama. Boss dan yang tumbang, satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Superken adalah ya, memberinya dia Tarno untuk yang kedua kalinya. Ya, pertekanan yang setidaknya bisa didapatkan dari sisi Big Eteran, Profesor. Dan Dewa United sekarang. Bang, mungkin aku bisa melihat match-up yang cukup sengit ya, dari kedua belah gold lane, dari Awad dan juga Eman. Kelihatan Eman gak terlalu nyaman, Profesor. Ini udah terlalu nyaman. Ini bahkan di area bottom lane udah terlalu nyaman. Benar banget, buat sorry zone-nya, karena dia udah selesai dengan War X. Dan kayaknya bakal menuju ke item-item selanjutnya, immortality ada, brute force juga ada, kayaknya item defense terlebih dahulu untuk menambahkan HP dari Viraga Armor. Tapi untuk Eman, dia udah pasti bakal kena pressure terus. Dan secepat mungkin dia kayak butuh backup dari Key. Agar nantinya dia bisa diselamatkan dengan menggunakan guided wing. Rotasi sih. Sujur aja ya, aku sempat tadi ngeliat Faramis adalah sebuah harapan besar di draft pick. Tapi ketika adanya Lilia, ini semua langsung buyar. Karena yang difokuskan nanti untuk merubah semua team fight yang sudah dimenangkan oleh Dewa, itu ada di Moreno. Moreno ini kunci penting loh. Dan bisa jadi dia bakal secepat mungkin bikin glowing one, agar nantinya The Realm gak bakal jadi penyelamat. Karena kenapa? Karena Moreno ini masih bisa ditutup oleh Watt. Gak ada black choose disana. Tapi tergantung, Watt mau fokus kemana? Surah masalah. Masalah targetingnya sih. Yang mau diprioritaskan siapa yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Aduh, Gary terperangkap lagi di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lika Pons sudah dikeluarkan, tapi Gary gak akan bisa kemana-mana. Gary ini tidak memiliki matil dari depan sana dan bakal lihat. Previve Gaming, not safety for this time untuk Eman. Udah diselamaskan material Airlines. Lihat, second angle telah dikeluarkan semuanya untuk melamatkan emang. Tapi memang pick terhadap sosok Minsitar dari Coach Casius. Ini wise choice. Ini adalah sesuatu juga. Untuk menghentikan bagaimana show dari Harith. Yang sedang menjadi trending topic. Baik itu di MPL atau bahkan mungkin di rata-rata Mythic, Immortal, dan Glory. Ini seperti yang Harvey bilang sih. Memang harus ada rotasi yang dibawakan sama Keith. Triomit yang harus mulai berjalan ke landing atas. Tapi Super Ken? Super Ken. Invade-nya gak berpikir. Dash-nya benar-benar dipegang sama si dia di depan sana. Rate rebusannya sangat baik, tapi Uppressed Ward. Wow. Sedikit untuk menunggu ke arah belakang. Nampaknya si King dikeluarkan membuat para pasukan dari tim mana. Kewam mereka harus di fight besar. So Rizzo menjadi telah punggung utama. Tapi nampaknya dengan adanya King memanggil menunggu ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim B. Ketron harus disinggit. Demis terlalu besar. Awat is coming King's Gold. Benar-benar bersinar tapi lihat Super Ken terlalu kuat. Awat yang bangat turun di depan sana. Menangkap gini Uppressed Ward. Bapak double kill. Misangan Big D. Ketron. Bahkan Dewa benar-benar di luar ekspektasi mereka. Yang harusnya kemenangan kali ini didapatkan oleh mereka. Menurut aku itu thanks to Super Ken karena dia nge-pop up. Dia trigger untuk biar Rider Nam-nya keluar dulu bro. Iya, iya ditambah lagi ini kan ada tiga hero yang notabene fighter kan. Ada Terisla, ada Min Sitar, dan juga ada Roger. Tiga-tiga nya kalau kena efek taunt dari Super Ken. Nempel semua. Nempel semuanya. Tadi itu milih loh, itu bakal benar-benar annoying banget. Sehingga Eman bisa jaga posisi. Dan tadi Eman datangnya belakangan soalnya. Oh Eman, really. Canggota mengganggu dan bahkan tadi ketika Awat pengen masuk ke arah belakang. Super Ken tauntnya berkali-kali awat. Ampe akhirnya pasrah menuju nya jawabat Super Ken doang. Iya. Kan opsi Momocan? Gak ada opsi. Dan bahkan ketika gak ada nether ramp. Pemain-pemain di begini mereka tau Eman nya udah on the way. Eman nya udah siap buat infek kedua. Oh terperangkap casenya, really terkena taunt. Dan nampaknya flash of the OSIS kali ini sudah keluar untuk seorang case. A press for nothing. Kira-kira bisa dia dapat nantepi liat terlalu banyak des dari para pasukan tim Bigetron. Awat walaupun dia punya sebuah antidotnya. Tapi nampaknya satu pilihan cuma ada ke arah Eman. Masalah utaranya dia cuma bisa single target ke Eman. Dan masalah utaranya juga Eman gak mau muncul sebelum adanya King's Call. Itu dia. Jadi dia gak tau sekarang winning kondisinya berbeda. Dia gak bakal mau show up duluan. Dia gak bakal mau buka zaman force duluan. Karena yang ada nanti Watt bakal langsung counter engage. Dan tugasnya dari Morena sangat-angat jelas. Dia tinggal nge-trigger aja nether ramp keluar terlebih dahulu. Karena udah pasti nether ramp ini bakal jadi bencana untuk memain-main dari Bigetron. Dan Thunder Belt. HP tambahan. Ada True Damage juga. Dan Slow Evac. Ini bakal membuat Eman makin susah untuk ditumbangkan. Walaupun Watt sudah memiliki dimana Hunter Sword. Kau bakal liat. Des dari para pasukan anak dewa dibuat taman bermain oleh para pasukan Bigetron Alpha. Mereka terlalu kuat dengan 8.000 gold difference. Dengan tanpa Lord. Ingat 8.000 gold difference belum dengan Lord. Tapi so far Gary ini belum terlihat. Posisi dari Gary tidak diketahui. Ya itu makanya alasan kenapa anak-anak dewa tuh bener-bener dimakan semua monster jungle-nya memocang. Biar Gary ya farmingnya ditanggung cukup beresiko. Dan kalau misalkan dia ketahuan sedikit aja. Sudah pasti bakal ada yang menyambut disana. Ada guided way. Sampai dicari. Langsung dicari soalnya ada Matilda kan. Dan sekarang yang sangat dibutuhkan oleh Gary adalah bisa mendapatkan 1 point kill. Diatso Rizzo terlalu kuat disana. Mencoba untuk membalikan kembali kanan. Bagian ada Key. Sandwich Gaming is real. Berhasil dengan satu darah. Kali ini membuat para pasukan tim dewa sedikit bermain dengan santai. Dia gak mau Enkis lebih masuk dalam lagi. Karena mereka sadar kalau satu kali aja langkahnya tenggelam. Walaupun Key kali ini masih berada di level 10. Udah cukup tebal untuk mereka yang tidak punya duit. Masalahnya buying timenya itu lama banget. Serius. Itu Lordnya bener-bener jadi free. Gak ada yang bisa engage. Dan sedikit pun gak ada yang bisa menyentuh kesana. Dan ini adalah game fact buy. Aplikasi baru GoPay. Yang dimana Min Sitar menjadi debut. Untuk di sisi Godlin. Ini debut pertama kali untuk Min Sitar Godlin. Setelah sebuah. Yang pernah digunakan oleh Echo Benecuti. Oke, ini nampak. Kicks ngoblong dikeluarkan. Lihat dengan aneh Zaman Fork. Super out, Sofriani. Berasa membuat Ewan berhenti. Tapi kawan-kawan ini tidak. Membuat di depan sana. Dixon Damage yang cukup besar dan bakat. La Sen Sanete. Membubarkan para pasukan dari tim Manak Dewa. Hanya fokus menuju mendapatkan 3 best turret. 10 menit is real. Tidak ada yang best turret. Ini pencara. Warlock for Randa PSN. Memiliki para pasukan dari tim Manak Dewa. Dan Ewan fokus menuju ke arah team fight. Kehilangan Dixon. Menjadi sebuah tolak ukuran. Tidak bisa ditahat lagi oleh tim Manak Dewa dan bakat. Mereka, Manak Dewa. Harus bertukuk lutut. Di hadapan Big Gatron dan best-nya. Menjadi taman bermain Big Gatron Alpha. Satu kosong. Untuk Big Gatron. Kemenangannya mungkin aku bisa bilang. Tidak terlalu mendominasi. Tapi jelas terlihat tujuan. Dan juga team fight yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Big Gatron. Mereka tahu. Terima kasih. Terima kasih.